Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, udah bukan seperti orang lain Kebetulan dan juga insya Allah mudah-mudahan Karena semuanya sih sudah beres katanya Minggu-minggu ini akan berangkat umroh Alhamdulillah Tapi umroh itu bisa juga dibilang haji kecil katanya Iya, yang berangkat juga akan segitu Penyebutan Semoga Pak Haji Omar akan menjadi haji yang mabrur Amin Oke, ayo bubar Sambutan dulu, terus saya ini mas Sambutan aja Walaikin Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikin Ustadz Waalaikin Ustadz Apa kabar? Baik Mari masuk Sambutan Sambutan sampai jadi dormen Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak-bapak yang tercinta dan ibu-ibu yang dicintai bapaknya masing-masing Marbot Sebut Master of ceremony Marbot Sekaligus ketua DKM Dia mohon dimaafkan Mohon dimaafin kalau ada salah-salah KT Jadi insya Allah bang saya sama istri saya mau berangkat umroh Pak Ustadz Mohon doanya biar lancar semuanya Dan tentu saja Atas seizin Pak Ustadz Mohon Pak Ustadz pimpin Doa dan sambutan dari Pak Ustadz Ya jadi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Amma ba'd Kala ta'ala A'udhu billahi minasyaitan wa rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa atimmul hajjata wal'umrata lillah Wa qala sallallahu alaihi wa sallam Al'umratu ilal'umratimu kafirat Sadakallah wa sadaka Rasulullah Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina Walhamdulillah Amin Dan saya tadi udah nyampein Pesan Sempurnakanlah haji dan umroh untuk Allah Bukan untuk cari gelar-gelar duniawi Ataupun mungkin akan dapet posisi-posisi tertentu Karena di beberapa daerah Kalau orang udah berangkat ke sana Itu biasanya status sosialnya berubah Kita bukan untuk itu Tapi untuk cari keridoan Allah Dan juga hadis tadi Al'umratu ilal'umratimu kafirat Dari satu umroh ke umroh yang lain Itu menggugurkan dosa Apalagi ini Ramadhan Al'umratu fi Ramadhan Itu pahalanya sama dengan haji Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam Waktu orang pengen pergi Melakukan perjalanan jauh Kata orang itu Zawidni ya Rasulullah Ya Rasulullah kasih saya bekal Nabi kasih bekal Zawwadakallahu taqwa Artinya apa Semoga Allah membekali engkau dengan ketakwaan Karena sebagus-bagusnya bekal adalah takwa Kemudian Zidni ya Rasulullah Ya Rasulullah tambah lagi dong Jangan cuma segitu aja Kemudian Semoga Allah juga mengampuni dosamu Karena walaupun sekarang sudah enak Penerbangan direct cuma 9 jam Tapi tetap yang namanya musafir Langsung Kayaknya sih bahasa Inggris gitu ya Jadi kerbang langsung Itu 9 jam Tapi yang namanya musafir Itu kit atun minal adab Orang itu tetap menderita Dan doanya musafir itu mustajab Sehingga waktu dia minta Mudah-mudahan dosanya diampunin Tapi ternyata orang ini Tambahin lagi ya Rasulullah Kemudian Rasulullah nambahin lagi Semoga Allah selalu memudahkan Semua urusan kamu Dimana saja kamu berada Jadi gitu ya Kita ucapin Selamat Udah jangan pada sedih begitu Kita doain deh Emang kita sedih melepas beliau Ya kan Tapi ya Kita harus pergi Pak Omar bapak lu no Kok lu nangisnya bukannya sama Saya takut hilang Pak Omar di sana Bukan Gampang Kalau raksona gede-gede Pak Omar liwat Sandung orang sana Pak Omar dia aja nangis Saya sih nangis Cuman ya namanya juga Mau berangkat jauh Setelah Iya Air mata untuk berlepetan deh Nih Nih Gampang jadi Gampang sih Aduh Maaf Ente bekas ngepel Dikasin Aduh aduh jangan ngeluh ini saudara kita juga yang datang kita doakan semoga sampai disini dengan selamat amin amin karena kita mengharapkan oleh-olehnya ya kita makan korma Tanabang korma kondok gede sekarang kita akan nyobain korma yang betul-betul dari Saudi Pak Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak Komar yang sekarang sudah bergelar Bapak Haji Komar telah tiba di Tanah Abang kita lihat tiga koper satu ransel jadi saya bawa oleh-oleh yang lebih besar nilainya dari oleh-oleh yang berupa fisik saya ini saya bawa oleh-oleh doa-doa untuk nama-nama yang ada yang saya tulis sini maksudnya kita-kita namanya itu didoain di sana ih aduh kasih oleh-oleh semuanya doa bayi semuanya dapat murah rezeki berkas lama rezekinya lebih gede dari oleh-oleh orang mau mintanya oleh-oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 jadi nama saya termasuk juga yang bakal dapat oleh-oleh oleh-oleh nama-nama yang disini pengaruh oleh-oleh doa aja dari sana ah ya ini pengaruh Alhamdulillah kelihatan pada seneng kita udah buat kantong plastik ya kirain Aladin pulang bawa oleh-oleh bawa gini ente ini semua gimana sih Pak Haji Komar udah susah payah ini pasti dibuka depan Multazam iya kan dibacain itu kan bayina Hajaril Aswad wa Babil Ka'bah itu adalah tempat paling mustajab terus juga di bawah pancuran kosong 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 itu tempat-tempat mustajab dan doa itu Allahu Akbar mukhul ibadah inti sarinya ibadah inget gak kalian waktu ngelepas Pak Omar oh iya kemarin siapa yang ngelepas Pak Omar oh saya ngulur doang gak tuh yang megang gitu waktu kita lepas sebelum keberangkatan nih nih stereo nih yang nangis iya kan kita juga ngelepas dia gak pada nitipin real kita nitipin doa zawwada qallahu taqwa wa ghafar ulaka zambaka gak ini sih apa ya Pak Ustaz ya ya trasidi aja tradisi tradisi trasidi ada gak disini namanya tradisi tradisi orang biasa pulang bawa oleh-oleh itu Pak Ustaz iya sih tumben nih nih iya memang sih sebenarnya iya doa ini lebih penting lebih penting dari segalanya cuman emang mesinnya sih air jam-jam ya barang dua drigen ada lah ini kaper doang yang digedein tuh apa ya korma ajwa mesti ini korma nabi biar kita makan pagi-pagi kan kata nabi siapa yang pagi-pagi makan tujuh korma ajwa selamat dari sihir dan racun kita doain lagi aja dia balik lagi yaudah kita ini deh ahlan wasahlan disalamin gak saya kemarin semua sama orang Saudi yang temen saya kuliah dulu iya makasih udah jangan minta aja gak ada udah makasih doa iya 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 iya